Intro Makam Agung berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian untuk kesebelah sekalinya atas laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Predikat ini diberikan BPK karena laporan keuangan EMA sesuai dengan kaida akuntansi dan transparan. Laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung oleh anggota 3 BPK Ahsanul Kausasi kepada Kepala Badan Pengawasan Makam Agung yang menjabat juga sebagai PLA Sekretaris Makam Agung Sugiyanto. Pada kesempatan yang sama, Ahsanul juga memberikan LHP kepada puluhan kementerian dan lembaga secara langsung di Auditorium Utama Keuangan Negara Gedung BPKRI Jakarta. Selain itu, Makam Agung menjadi satu dari empat lembaga yang telah sempurna menindaklanjuti temuan BPK alias 100%. Ketiga lembaga lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, dan BPK. PLH Sekretaris Makam Agung Sugiyanto bersyukur atas predikat yang telah dipertahankan hingga ke-11 kalinya ini. Sugiyanto berharap laporan hasil pemeriksaan keuangan Mahkamah Agung tahun depan memperoleh predikat yang sama. Kita menerima BTP yang ke-11 dan alhamdulillah dalam entitas penyelesaian tindak lanjutnya kita sudah 100%. Sebagai mana yang disampaikan oleh anggota BPK III, Pak Ahsanul Kasasi tadi, disana ditayangkan di diagram bahwa kita, Mahkamah Agung, sudah menyelesaikan temuan 100%. Ada empat lembaga, salah satunya adalah Mahkamah Agung. Dalam kesempatan yang sama, anggota III BPK, Ahsanul Kasasi, menyatakan pemberian LHP bukanlah keinginan BPK, namun amanat undang-undang. LHP ini merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2022 yang diserahkan Mahkamah Agung kepada BPK. Bahwa pandan 2021 itu memang diberikan penerbangan keuangan keuangan. Laporan keuangan yang dilakukan oleh kami setiap hari, itu adalah laporan keuangan keuangan, laporan keuangan keuangan. Ini mandatorik. Bapak. Mandatorik. 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 Jadi kami selalu mengatasi selama dari Dekuari sampai Dekuari. Itu setiap tahun, untuk BPK tahun sebelumnya. Mahkamah Agung telah menerima predikat wajar tanpa pengecolian sejak laporan hasil pemeriksaan tahun 2012 yang bertahan 11 kali hingga hasil laporan keuangan tahun 2022. Diharapkan, Mahkamah Agung dapat mempertahankan predikat ini untuk laporan keuangan tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV. Sampai jumpa. Terima kasih.